mau punya mobil Eropa tapi mobil Eropanya tangguh sepepat gampang, ada dimana-mana terpelosok di daerah juga ada inilah pilihannya Triton loh, kok Eropa sih? ya kan Eropa kan gini ya kalau Mitsubishi, Triton ini namanya Triton oke, Triton, this is a Triton rebate by Fiat Fullback yaps, dia direbate sama Fiat Fullback fullback, fallback, atau apa ya mau ganti jadi tampilan fullback ganti grillnya ganti bempernya juga ganti embel juga diganti dan kalau Veller, ini gampang gampang lah kalau mau diganti untuk harga balik papan kisaran Rp 529.000.000 ini untuk harga awal-awal Triton yang fast lift nanti berikutnya mungkin entah beberapa bulan ke depan mungkin bakal naik ini dia kuncinya yuk start up dulu yuk, kita lihat bagian eksternya untuk di bagian headlight udah pakai projector cuma lampunya masih pakai login di bawahnya ada krum seperti ini untuk bawahnya yang lagi ini ada turn signal sama forklamp depan untuk grill yang fast lift dia mirip sama grillnya all new Pajero Sport yang desainnya dynamic shield untuk desain lampunya kayak expander ini untuk grill dia bentuknya hexagonal ada aksen silvernya seperti ini untuk ban pakai merek download dengan ukuran 245 70 R16 velg pakai 6 baut rem depan pakai cakram ada turn signal di bagian fender untuk spion sudah pakai chrome antena pakai model short pole untuk yang GLS sudah pakai chrome door handle dan pilarnya ini sudah pakai pakai bahan hitam di bagian pilar B jadi ini tipe terendah untuk yang pakai chrome sama black dog di bagian pilarnya ini kalau tipe di bawahnya lagi itu kan HDX HDX itu kayak kalau secara luar paling standar ini rem belakang pakai tomol untuk suspensi pakai pedaun yang bagian belakangnya untuk lampu belakang sudah berubah guys yang fast lift lebih mengotak dibanding yang pre-fast lift cuma kesannya kaku ya kalau menurut saya sih bagusan yang sebelumnya yang pre-fast lift dia lebih aerodinamis bentuknya ini ada sticker GLS ada pintunya juga terus pintunya untuk ngebuka seperti ini dia nggak flat deck untuk dua handnya sudah pakai comb ini di bawahnya ada ban cadangan full size dengan kenal pot di sebelah kanan ada tempat plat normal sama lampunya juga yuk ke bagian mesin ini dia tuas untuk membuka kap mesin untuk mesin dia berkapasitas 2,4 liter 4 silinder 16 cut tube kode mesinnya 4N15 sama kayak all new Pajero Sport untuk tenaga dia mencapai 181 PS torsinya adalah 430 Nm ada berdamnya dibalik ke mesin udah ada modul ABS untuk drivetrain pakai penggerak 4 roda yuk ke interior untuk di bagian dotem ini plastik bahannya ada softpad dengan bahan fabrik di bagian sini ini ada armrest ada piano black untuk panel power window ada penyimpanan kecil ini untuk power window one touch hanya di bagian pengemudi baik buka mampu tutup ada pengunci jendela di bawahnya ada penyimpanan cup holder sama speaker ada twitter juga ada bakotnya ada informasi tekanan ban untuk jog pakai bahan fabrik seperti ini ada pengaturan reclining head adjuster dan sliding ini dia semua mesinnya tidak ada handgap untuk di sisi pengemudi ada set vessel tapi cuma ada pengaitnya aja tidak ada ceminnya sama sekali ada lempuk kabin depan dengan tempat kacamata dengan pakai bahan bluetooth set vessel koe dilengkapi dengan cemin ada handgrip ada pengaturan seatbelt yang bisa dinectronin untuk airbag ada dua laci nya soft opening ada pilar ada tuasnya ini ada handgrip nya ini maksudnya untuk akses masuk untuk spion dia biasa standar untuk dashboard sama kayak pajas buat bentuknya untuk head unit dia belum touchscreen dia cuma double din biasa ada tempat input cd ada tempat aux ada pengaturan ac di bawahnya untuk ac udah pakai digital walaupun dia masih single zone ada pengaturan kecepatan pengaturan suhu tombol sekurasi udara front defogger rear defogger ada tombol untuk mati nase ada pengaturan zona ac ada mode auto nya ada tombol hazard ada tempat input usb sama power outlet ini ada 6 tombol kosong untuk transmisi 6 speed manual ini kalau mau mude tekan bagian shift knob nya kemudian ke ujung kiri lalu ke depan untuk handbrake dia model yang biasa seperti ini ada pengaturan 4WD nya untuk pengaturan nya dia udah pakai pakai knob seperti ini kalau yang tipe HDX dia masih pakai tuas biasa ada tempat kapoda sama asbak ada konsol tengah itu ada tempat power outlet ini ini gak bisa sliding untuk armwes nya untuk armwes dia pakai bahan kulit sintetis untuk sete 3 palang udah ada pengaturan tilt tapi belum teleskopik kayak di Pajeo ada pengaturan wiper pengaturan lampu sin udah pakai one touch turn signal ini dia bentuk speedometernya ada indikator suhu mesin indikator bensin ada odometer tip A tip B ada pengaturan cahaya juga cahaya odometer speedometer ada real time sisa jack tempuh konsumsi rata-rata suhu di luar ada jarak servisnya oke di sebelah kanan ada pengaturan spion tapi belum retag di bawahnya ada 4 tombol kosong ini kalau dari interior kalau fallback 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 itu bedanya AC sama ini sama semua yang membedakan hanya logonya ini ada logo di setir tapi untuk desain setir persis banget persis kayak Xpander punya di bawahnya lagi ada tos untuk membuka tanki tanki solar yuk ke bagian belakang untuk bagian dot rim ini masih ada soft padnya ada piano black ada cup holder sama speaker ada hand grip untuk akses masuk ke dalam untuk jog belakang ada tuasnya di bagian tengah untuk ngelipat ada alat dongkaknya juga di bagian belakangnya ada hand grip dengan coat hook nah ini bentuk dashboardnya secara keseluruhan ada lampu kabin belakang ada penyimpanan pocket di kedua sisi ada tempat penyimpanan di bawah tengahnya untuk orang kaki tergantung posisi jog depan untuk orang kepala masih di sisa ini ada arm rest dilengkapi dengan dua cup holder untuk tempat tanky di sebelah kewinya untuk pengaturan jog penumpang depan hanya dilengkapi dengan reclining dan sliding oke sekian dulu reviewnya tentang triton GLS fast lift mohon maaf kalau misalnya ada kekeuangan thank you for watching daaah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati